Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya kembali guys Di Kiri Purnama Channel Jadi hari ini saya Coba ngevlog Perjalanan saya Untuk mengikuti upacara Hari kelahiran Pancasila Ya jadi hari ini Tanggal 1 Juni 2019 Bertempatan juga Di bulan Ramadan Jadi beberapa hari lagi Mau hari raya nih Guys jadi Kita juga bisa melihat Suasana Laklin menjelang hari raya Jadi banyak kelihatan seliwaran Mobil yang berkonde ya Yang mau mudik Ketik terus video saya Jangan lupa untuk subscribe Dan like Dengan saya di Kiri Purnama Channel Jadi inilah suasana Jalan Tau Jakarta Cikampek Mengarah barat Ya guys Tapi sebelah kanannya Agak kelihatan Sedikit ramai Sedangkan ke arah Baratnya Sudah kosong Jalannya Karena sudah tidak ada kelihatan Pembangunan jalan Toll elevator Terdengar di latar belakang Komunikasi radio Rekan-rekan Yang bekerja pada Frekuensi 141,11 0 MHz Ya itu adalah Frekuensi Rekan-rekan Di sepanjang Pantura Ya Ini juga bisa menjadi Alternatif frekuensi Bila Anda mudik Ya Untuk mendapatkan informasi Mengenai lalit Ya silahkan Anda Masuk ke prekuensi 111 ini ya Ini rekan-rekan Akan memberikan informasi Sepanjang Jalur Antura Hingga Cirebon Sama ya Masih cukup lancar Saat ini Waktu menunjukkan Pukul 6 Lebih 3 menit Beberapa saat lagi Kita mendekati Cikunir Ini biasanya Tiap harinya Mancep di sekitar Cikunir ini ya Sekarang kita sudah Masuki Bekasi Barat Ya Arah Barat masih terlihat Mengang Sebelah kanan Sudah terlihat Ramai yang Arah ke timurnya ya Kosong Untuk arah ke baratnya Dan nanti Setelah upacara ya Karena sebagian besar ASN Diwajibkan untuk Melaksanakan upacara Hari kelahiran Pancasila Dekati Cikunir Masih terlihat Terlancar Mungkin karena masih pagi ya Cuma kalau hari kerja Karena ini hari salju Misalnya kalau hari kerja ini Pusatnya kemacetan Salah satu Yang dimacet ini Untuk Orang-orang lokasi yang Bekerja Kehidupan Dekati Cikunir Jalur yang memisahkan Antara yang mau ke Jor Ataupun mau tetap lurus Ke arah Jakarta Ya sebelah kiri saya Itu ke arah Jor Terus juga terlihat Pembangunan Untuk Posisi turun Ataupun naik Tolong lefetet Nantinya ya Posongan Jurnya Jurnya Bensa Terlihat juga lalin sebelah kanan saya mengarah ke timur. Posisi Jati Bening masih terlihat lancar ya tadi Bekasi Barat sudah agak penuh tuh penyempitan jalan ya Jembatan Kali Bekasi. Terlihat di sebelah kanan masih terlihat lancar di sekitaran kilometer delapan atau di seputaran Jati Bening. Pintu tol lama ya yang sudah dipindahkan ke Cikarang utama dan sekarang juga sudah dipindahkan ke Cikampek ya. Terlihat masih lancar ya guys. Kita lihat terus area KM6 kondisinya seperti apa. Terlihat di sebelah kanan masih terlihat. 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 Sebagian mau mampir ke KM6 ya. Terlihat di sebelah kanan masih terlihat. kondisinya terakhir dipenuhi oleh bis ya di luar kota bis pada parkir kondisinya dan Especially kondisisa jangka kondisisa 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 lanjut terus Dukati Pondok Gede Jatiwaringin saya tidak akan melewati tol dalam kota ya karena mau pacara kalau masuk tol dalam kota takutnya macet saya tidak bisa karena macet jebak di dalam tol jadi saya akan memilih melalui jalur Hai hal teri-hal terinya Arterialin Masih cukup lenang, kosong. 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 Om Brona Kresen di daerah Koningan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton